kondisi seperti ini harapannya apa yang diharapkan teman-teman dari tunanitra itu apa ya harapannya pemerintah terutama mudah-mudahan pemerintah itu sudi menyalurkan bantuannya kepada kami-kami tunanitra yang kena dampak Corona mudah-mudahan ya semua relawan atau pengusaha tersentuh artinya dan membantu kami bersama selama ini pertunan sudah ada bantuan yang belum ini selama ini kalau kalau dari PA dari organisasi lain ada ada khusus pertunasnya itu belum ada yang masuk belum ada yang masuk ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rio Mariono vlog guys Oke ini lagi bersilaturahmi ke tempatnya Riono guys yaitu salah satu owner pantai pijat unanitra harapan sehat di Semarang guys tadi habis dipijat saya guys capek-capek guys Oke gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu bahagia amin amin ya robbalah amin Oke Lek Riono apa kabar baik-baik ini lama nggak jumpa ya sih aku unas perang terseo rare nih guys sudah nomor sasi-namu 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 saja satu kulituan masih di suasana Ramadan saya berkunjung ke tempatnya le Reiono ini salah satu owner Hai pijat tunanitra di kota Semarang Oke kita mau ngobrol-ngobrol mulai guys mau tanya-tanya ke Mas Rionok Mas Rionok menggeluti dunia pijat ini sudah berapa lama sejak tahun 2000 sejak tahun 2000 guys sampai sekarang ini guys ya tepatnya berpindah-pindah ya Mas Yoh emak itu tetap di sambangan tapi bergeser tempat Oh gitu jadi teman-teman di di luarang teman-teman semuanya khususnya di kota Semarang yang mau pijat capek-capek pijat apa selio selio masuk angin sakit salah urat ya sakit pinggang itu bisa datang ke tempatnya Mas Rionok alapnya dimana Mas di Lapungan Barat 14 nomor tiga harapan sehat Oke nanti semangat nanti nomor WA-nya nanti saya cantumkan ya guys Oke guys jadi ngobrol-ngobrol bersama Lek Rionok ini ini adalah salah satu penyandang Tuna Netra yang punya usaha panti pijat ya guys ya ini awal mulanya pilih kok bisa panti pijat ini ya proses selamanya yang pertama ikut orang dulu selama lima tahun tahun selama lima tahun itu tahun 2005 saya berdiri merintis pertama kali di Jalan Papandian melayang itu terus sampai ke Kendeng pindah dari Kendeng pindah ke sampingnya SMP 13 dan terus pindah di sini oke luar biasa guys perjuangannya guys yoke ada dua anak buah yoke yoke tiga tiga tapi karena ini sedang Corona guys jadi Lek Rionok juga kena dampaknya guys karyawannya dipulangkan dulu ya sementara ya karena di pending dulu baik itu sepi guys kena dampak semuanya guys Oke ini ngomong-ngomong Tuna Netra di Semarang itu ada komunitasnya ya namanya Portunas Portunas guys persatuan Tuna Netra Semarang itu dengan ketuanya ini kebetulan Hai Mas Rionok ini ketua Portunas nya ya beskame di mana beskame di sini atau di tempat lain beskame di sini di sini oke jadi buat teman-teman yang mau berdonasi yang mau menyalurkan donasinya untuk membantu teman-teman Tuna Netra bisa dikoordinasikan dengan Portunas persatuan Tuna Netra di Semarang ya beskame nanti alamatnya dan nomornya yang nanti saya cantumkan apabila teman-teman mau main kesini silahkan ketemu langsung diberikan langsung kepada Pak Ketua Mas Riono bisa nanti atau gimana Mas lewat transfer juga bisa ya transfer nanti pokoknya hubungi Mas Riono dulu lagi ketuanya ini bagian penyalurannya juga Mas Riono nanti jadi Mas Riono ini sejak 2000 tahun 2000 ya sudah mengeluti dunia bijet ya Mas Riono punya anak berapa Mas tiga punya anak tiga guys yang pertama sudah lulus SMA ya Mas Yoh ya dari istri pertama guys jadi istrinya terus anak istri kedua punya anak dua ya ya masih SD sama TK Mas TK Oke di di Wonosobo jadi aslinya Mas Riono ini Wonosobo teman-teman kelahiran teman-teman tapi sekarang istri di Wonosobo dan ini mengadu nasib mencari rezeki di kota Semarang guys jadi jangan lupa buat teman-teman di kota Semarang dan sekitarnya apabila capek-capek mau pijat sehat ya itu datang langsung ke tempatnya Mas Riono nanti alamannya di deskripsi ya atau searching aja nanti juga ada Pantibizet harapan sehat ya sampangan ketemu sama Mas Riono ini Oke harapannya apa ya kondisi seperti ini harapannya apa yang diharapkan teman-teman dari tunanetra itu apa ya harapannya merita terutama mudah-mudahan pemerintah itu sudi menyalurkan bantuannya kepada kami-kami tunanetra yang kena dampak Corona mudah-mudahan ya semua relawan atau pengusaha tersentuh artinya dan membantu kami bersama selama ini Portunas sudah ada bantuan yang masuk belum ini selama ini kalau kalau dari biaya dari organisasi lain ada ada khusus Portunasnya itu belum ada yang masuk belum ada yang masuk ya Oh ya Oke teman-teman itu tadi ya apabila teman-teman mau menyalurkan bantuannya bisa menghubungi Portunas menanti disertakan nomornya Mas Riono nanti Oke lanjut lagi ya klik ya masih semangat semangat mencari rezeki jadi aku suwi ini kebetulan ini YouTube Oke bagus itu yang bagus ini jadi eh kan ini ah tunanetra itu yang di desa-desa itu mereka kok enggak ada yang kayaknya aku enggak ada yang latih misalkan pengen usaha apa ini kok orang-orang yang latih karena tersentuh ikut naik saran mobil itu harusnya pihak kelurahannya itu perangkat kepala desa itu harus mengudinir pihak dinas sosial yang yang sedang mengurut tunanetra untuk dididik menjadi tunanetra mandiri dilatih keterampilan ya berarti ya di sana di asrama temanku itu selain bikin pijat juga diajari keterampilan semacam bikin kaset dari sepet bikin bikin gantungan baju bikin kursi rotan terus bikin sabu dari itu dan dari sepet dan seperti anuges kulit kelopo ya 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 kulit kelopo ya guys pernah jadi eh teman-teman tunanetra itu kalau di dididik bimbing oleh dinas sosial ya jadi diajari keterampilan pijat juga keterampilan yang lainnya untuk bekalnya ya untuk bekal biar bisa mandiri oleh ya seperti itu jadi temen-temen yang mempunyai keterbatasan seperti ini semoga Allah berikan rezeki yang melimpah dimudahkan rezekinya ya kita doakan bersama-sama oke lanjut barangkali ini ada teman-teman senasib seperti saya kalau ada yang berminat ingin masuk ke pendidikan dunia pijat atau keterampilan kerajinan tangan di asrama temanggung di jalan Sutoyo ya Jalan Jalan Suyoto nomor 70 temanggung itu di tim sebelah timurnya terminal kerkop pasar saya burung temanggung dan itu nanti kalau masalah nomor teleponnya sana saya santungkan Oke jadi buat temen-temen yang yang senasib seperti Mas Rion ini penyarang tunanetra itu kalau mau mengikuti pendidikan pendidikan atau pendidikan terampilan dari dinas sosial tadi ya bisa datang ke ke asrama-asrama yang sudah sudah ditunjuk ya kalau di jateng tuh di temanggung ya ya di temanku dikutus ada tapi paling besar di temanku Oh ya paling besar di temanku guys Oke nanti gop di gopling gratis ya perdaftaran gratis di tanggung makan tiap hari selama pendidikan di sana ya ya uslah dan seragam sekolahan dan seragam olahraga dikasih Oke ini ngobrol-ngobrol mengenai pijat nilai ini untuk tarifnya gimana pijatnya kalau tarifnya itu 50.000 itu di tempat itu datang ke sini berarti satu jamnya itu satu jamnya 50.000 kalau dipanggil itu itu 80 belum ongkir ongkirnya jadi jadi murah sekali teman-teman kesel-kesel hilang long terus ada yang mau disampaikan lagi yang disampaikan ya mudah-mudahan eh masalah korona itu segera selesai lain dan juga usaha saya segera lancar kembali seperti semula Oke semoga perekonomian tumbuh lagi yang betul-betul jadi semua kena dampak guys ini guys ya jadi harus wes sabar tunggu bareng-bareng ngomong-ngomong dan berkurangnya Oke sampai disini dulu ya durasinya biar tidak terlalu panjang ngobrol-ngobrol sama Mas Riono dilanjut di video-video selanjutnya Oke ditunggu sampai disini dulu jangan lupa di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh